Maka saudaraku bapak-bapak polisi, saya cinta kalian karena Allah, jangan biasakan memakan barang haram. Orang yang selalu memakan barang haram, itu yang membuat hatinya mati. Dan kalau hati sudah mati pak, itu Al-Quran mengatakan mereka lebih hina dari binatang. Saudaraku para polisi, bisa enggak Pak Resa pakai baju seperti saya? Bisa enggak pakai peci seperti saya? Bisa pakai gamis? Bisa pakai serba? Bisa, tapi bisa enggak Ustadz Das Ad Latim pakai baju sampian? Bisa enggak? Pakai kau Ustadz ditangkap kor, polisi gadungan. Itulah kita ucapkan Alhamdulillah, Bapak waktu memasuk polisi kan ribuan yang daftar. Tapi Allah pilih Bapak untuk jadi anggota polisi. Maka syukuri dengan cara apa? Jangan mempermalukan baju coklat. Kau mau langgar? Mana simu? Ini Pak. Kau enggak liat rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya enggak liat Bapak. Sim? Setengah? Mana semua? Lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pun bohong. Maksudnya apa? Motormu Honda, jaketmu Yamaha. Jangan mempermalukan baju coklatnya Pak. Kalau ada yang macam-macam di jalan, laksanakan tugas. Cuma ini masyarakat juga. Biasa kalau sudah mau ditanggap. Tolonglah Pak. Mohon kebijaksanaannya Pak. Mohon. Ini gaspol atau rem-rem? Gaspol. Gaspol atau rem-rem? Gaspol. Serius? Serius. Satu. Gaspol na gaspol. Bapak, Ibu seringkan dengar doa sapu jagad. Ada yang pernah dengar doa sapu jagad? Mulai ragu toh? Kadang kau tidak tahu. Padahal selalu kita ucapkan. Doa sapu jagad itu. Rabbana. Wakinak. Oh itu. Itulah yang disebut doa sapu jagad. Keselamatan di dunia. Apa yang disebut keselamatan di dunia? Satu. Menurut ahli tafsir. Keselamatan di dunia adalah. Punya pasangan yang baik. Beriman. Punya istri yang baik. Punya suami yang baik. Bayangkan kalau istri kita Pak. Tidak baik. Apa enaknya hidup? Kita baru 30 menit keluar. Dia telpon. Di mana kau? Di mana kau? Saya di lapangan. Bohong. Cepat video call dulu. Kok kasih malu lagi saya ini di kantoran. Hancur kok. Tidak usah aku tunjuk sama semua kau. Demi lah temanku yang polisi. Sebenarnya kami ini Ustaz tidak takut sama istri. Cuma istri ini selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga tangguh sama istrinya. Abis kita Pak. Apa nikmatnya kalau istri kita sangar? Apa hebatnya kalau istri kita kasar? Apa nikmatnya kalau punya suami kasar? Apa nikmatnya kalau suami kita kurang ajar? Alasan rapat-rapat-rapat ternyata pinggir merapat. Dia bikin nomor HP-nya disitu. Teman selingkuhnya kasih. Dih telpon. Dek. Pak kasih lagi telpon. Saya tahu sama modusmu. Kenapa? Saya juga begitu. Saya. Ada teman saya dulu. Wih, setelah saya dilihat viral kemana-mana. Dia janda Pak. Selalu menelpon. Terpaksa kutulis di HPku penjual batu batak. Tiba-tiba saya lagi santai-santai nonton bunyi telpon. Dia bilang istri saya, mamanya C. Ustaz. Ya sayang. Ada telpon. Saya bilang siapa? Saya lihat disini penjual batu batak. Waduh dekat saya mati sudah ini. Saya lakukan tanggungkan tagihan itu. Selamatlah saya. Suatu ketika saya pulang cerama. Saya kehausan. Sayang. Bikin dulu teh. Saya sibuk ini ajar yeceh mengaji. Saya pergi bikin. Mana gula? Dia bilang adik itu ditoples. Saya lihat tulisannya gula. Isinya garam. Saya komplain. Eh. Kenapa kau tulis gula baru isinya garam? HPmu juga lain kau tulis lain isinya. Ini semua pelakunya ini Pak. Maka. Kalau mau bahagia di dunia. Punya istri yang soleha. Punya suami yang soleh. Adeku para polisi. Yang belum punya istri. Ada Nabi kasih resep. Kalau kau mau milih jodoh. Ini empat. Pertimbangannya. Pertama kata Nabi. Lijamah liha. Lihat kecantikannya. Ini cantik penting. Kenapa? Hampir 24 jam di depan kita. Baru pulang. Dia lagi. Mau pergi kerja. Dia lagi. Mau tidur. Eh ada lagi dia. Mau makan. Dia lagi. Ah. Mau mandi. Eh dia lagi di depan kita. Jadi kalau jelek. Bapak cepat ganti casing. Cantik penting. Tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada masanya. 17 tahun. 25 tahun masih cantik. 70 tahun. Biar kau pakai dampul bagaimana. Sudah habis wassalam. Cantik penting. Tapi tidak boleh pertimbangan utama. Kenapa? Ada batasnya. Yang kedua kata Nabi. Setelah kecantikannya. Kekayaannya. Islam tidak melarang kita memilih orang kaya. Tapi tidak boleh materialistik. Apa yang disebut materialistik? Menghalalkan segala cara. Biar beda agama. Biar ahlaknya jelek. Yang penting banyak duitnya. Kita pilih. Itu disebut materialistik. Rasulullah SAW. Allah jodohkan dengan Siti Khadijah. Salah satu sebabnya. Karena Siti Khadijah. Orang paling kaya di Mekah pada saat itu. Jadi pilih perempuan kaya. Pilih suami kaya. Penting. Tapi tidak boleh jadi prioritas. Yang ketiga kata Nabi. Setelah kecantikannya. Kekayaannya. Kata Nabi. Keturunannya. Boleh pilih keturunan baik. Tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi. Anaknya pengkhianat. Nabi Nuh AS. Ada orang bapaknya pengkhianat. Anaknya jadi Nabi. Siapa? Ibrahim AS. Jadi penting kita cari. Orang Jawa bilang. Bebet, bibit, bobot. Tapi tidak boleh pertimbangan utama. Kenapa? Karena belum tentu. Kebaikan bapaknya waris ke anaknya. Keburukan bapaknya belum tentu. Juga anaknya jadi buruk. Yang keempat. Kata Nabi. Pilihlah karena agamanya. Masih suasai tanya Ustadz. Kenapa agama nomor empat? Mestinya dia nomor satu. Betul dia nomor empat. Tapi tidak titik disitu. Koma. Lalu Nabi tegaskan. Utamakan agamanya. Karena dengan agama. Kau mendapat semuanya. Karena agamanya baik. Meskipun jelek rupanya. Akhlaknya baik. Akhirnya akhlaknya itu menutupi keburukan rupa. Ada orang miskin. Tapi akhlaknya baik. Dia muliakan suaminya. Dia hormati iparnya. Dia muliakan mertuanya. Akhirnya. Kemiskinannya tertutup oleh kemuliaan akhlaknya. Maka adik-adikku para perwira. Polisi. Kalau mau milih jodoh ini empat. Tapi untuk mendapat perempuan. Yang dialah cantik. Anak orang kaya. Keturunan baik-baik. Penghapal Quran. Belum tentu. Seribu perempuan ada satu disitu. Yang ada kita dapat. Cantik mukanya. Tapi miskin. Ada lagi kaya. Tapi hancur mukanya. Ada. Seorang. Jadi. Untuk dapat empat. Dia cantik. Keturunan baik-baik. Kaya. Lalu bagus agamanya. Kalau ada bapak-bapak polisi dapat. Tolong tunjukkan saya. Saya juga masih mau. Maka. Orang yang bahagia di dunia. Punya istri yang baik. Punya suami yang baik. Saya kadang kalah heran. Ada orang kasar betul sama istrinya. Tidak dihargainya istrinya. Padahal istrinya sudah merantau dari Sumatera. Merantau dari Jawa. Merantau dari Sulawesi. Dia ikuti suaminya. Bapaknya sakit menelpon ibunya. Nah bapakmu sakit. Mohon maaf mak. Suami saya tidak bisa saya tinggal. Anak saya juga masih kecil. Dia rela tidak datang membesuk bapaknya. Karena menghormati suaminya. Lalu suaminya tidak menghormati istrinya. Alasan rapat-rapat-rapat. Ternyata pinggir merapat. Hati-hati. Tidak ada keberkahan yang kamu dapat para suami. Kalau kamu tidak menguliakan istrimu. Bapak tahu tidak. Kenapa kita bisa bekerja dengan baik. Karena istri kita kasih tenang. Bapak tahu tidak. Kenapa bapak bisa cari nafkah dengan tenang. Karena istri kita yang buat kita tenang hati. Bapak mana bisa bekerja kalau istri selalu teror kita. Baru keluar. Nelpon. Hei pulang kok. Kenapa? Anakmu kesetrum. Jangan ketawa. Saya serius ini bos. Mana bisa. Itulah jasanya perempuan. Coba lihat bapak-bapak sekalian. Mau. Kalau istrimu suka ngomel. Berarti dia perempuan. Memang fitranya perempuan suka ngomel. Bapak berapa gajinya? 7 juta satu bulan. Hidup di Jakarta. 7 juta satu bulan. Kalau perempuan tidak baik. Mana bisa hidup 7 juta pak. Tapi perempuan 7 juta. Dia bisa kelola itu gajimu. Sampai masuk bulan berikutnya. Coba kalau bapak pegang uang 7 juta. Satu minggu selesai pak. Gaji saya pak. Sebagai PNS. 9 koma. Tanggal 9 sudah koma. Mana ada gaji kita pegawai negeri yang banyak. Tidak pak. Kecuali kita korupsi. Kecuali kita bikin proyek palsu. Kecuali kita bikin acara-acara fiktif. Tapi perempuan dikasih gaji 7 juta per bulan. Dia bisa kelola. Ada cicilan mobilnya. Ada cicilan motornya. Ada cicilan kulkasnya. Ada cicilan televisinya. 7 juta satu bulan di Jakarta. Mana bisa. Tidak masuk akal. Tapi itulah hebatnya perempuan. Tenang ibu. Saya bela kau hari ini. Makanya bagaimana bisa baik rejekimu. Kalau kau tidak memuliakan istrimu. Masya Allah. Bapak tahu enggak Rasulullah. Itu Rasulullah. Berapa istrinya? Sebelas. Sebelas istri Nabi. Tapi dari sebelas istri Nabi. Tidak pernah satu pun mengatakan. Saya menyesal menikah dengan kau Muhammad. Sebelas pak. Bapak berapa istrimu? Mas. Satu. Tapi selalu mengeluk kita punya istri. Kita kasari. Kita tipu. Istrinya dapat uang di bawah karpik. Kata istrinya. Pak. Ini ada uang. Uang apa ini pak? Uang sial. Maksudnya apa? Setengah mati. Kusembunyi kau dapat juga. Muliakan istri. Rasulullah sebelas istrinya. Tidak pernah mereka yang sebelas itu sakit hati. Dipanggilnya tidak pernah dipanggil. Khadijah. Beliau panggil Umun Ubinin. Aisyah. Beliau panggil Yah Humairah. Kenapa? Karena memang Aisyah merah-merah. Delima pipinya. Maka Bapak kalau cinta kepada istri. Mulai sekarang panggil dengan panggilan kasih sayang. Yang ketawa saya serius ini. Jangan mentem-mentang istrimu hitam. Kau panggil. Tam. Hitam. Kata istrinya. Apa PC? Allah. Muliakan istri. Itulah sumber kebahagiaan. Hormati suami. Itulah sumber kebahagiaan. Kadangkala gaji kita sedikit. Belum lama mutasi. Rumah ngontra-ngontra. Tapi dalam rumah tangga tidak pernah akur. Apa yang kau punya kebahagiaan di dunia ini? Biarlah pangkat kita rendah. Biarlah gaji kita seadanya. Tapi kita rukun dalam rumah tangga. Itulah kebahagiaan dunia. Ini yang kita lihat bertengkar, bertengkar, bertengkar. Hamil lagi. One more P. Hamil lagi. Hey. Hey. Bapak-bapak polisi. Kau kira yang nak jadi istri? Ha? Hey. Tiga ini pak. Laki-laki sehebat apapun. Tidak bisa dilakukan ini tiga. Apa? Hamil. Melahirkan. Menyusui. Tiga. Itulah sebabnya Nabi ketika ditanya. Ya Rasulullah. Setelah Allah dan Rasulnya. Siapa yang saya taati? Kata Nabi. Ibu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Ibu. 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 Bapak. Berarti. Tiga ibu. Satu bapak. Apa maksudmu? Ah. Salah paham lagi ini semua. Memang ini polisi ini. Salah paham lagi. Mana kau berani? Saya tidak takut sama istriku. Cuma istriku lebih berani dari saya. Dia bilang. Saya bilang. Kamu hebat kau. Kau jadi kangkung. Dia bilang. Kamu hebat. Kalau saya istriku harimau. Kamu. Saya kanci listas. Kelinci aja istri saya. Tapi saya kangkung. Tiga. Hamil. Melahirkan. Menyusui. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih. Ada enggak ibu-ibu hamil tidur tengkurap? Ada. Kayak perahu dia kalau tidur tengkurap. Dan berapa lama ibu hamil? Sembilan bulan. Tiga hari. Tidak tengkurap pak. Sembilan bulan. Bapak. Satu bulan aja dateng kurap. Pusing pak. Itulah hebatnya perempuan. Hah? Yang kedua. Setelah hamil. Melahirkan. Masih ingat waktu melahirkan ibu? Masih? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada. Mentang-mentang AKB. Melahirkan senyum. Keluar ko nak. Biar dia kombes. Ampun saya. Tidak mau lagi saya hamil pak. Terakhir saya pak. Terakhir. Lima bulan. Eh hamil lagi. Bapak-bapak kalau lihat kalau istri melahirkan. Pilihannya hanya dua. Kalau enggak setengah mati. Mati sekalian. Dan berapa banyak perempuan wafat melahirkan anaknya. Kita kalau istri mau melahirkan stres. Tapi masih merokok. Ada merokok di sini? Ada. Saya doakan kesampaian berhenti merokok. Kalau ada orang bilang bayi aja itu rokok. Kalau betul bapak anggap bayi itu rokok. Besok bapak beli rokok satu bungkus. Kasih anak mustengah rokok sama-sama di situ. Saya doakan bapak berhenti merokok. Kadangkala saya ditanya ustad. Kenapa doa saya tidak dikabulkan? Bapak merokok? Iya. Itu salah satu sebabnya. Apa hubungannya? Rokok. Cari semua fatwa majelis sulamak di Timur Tengah. Semua mengatakan rokok haram. Hanya sebagian yang mengatakan rokok makru. Karena dia juga merokok. Tidak ada orang merokok kayak orang biling-biling. Sekali-kali kunyah. Bapak lihat orang merokok di bandara. Coba lihat orang merokok di bandara. Dikasih masuk kayak belek-belek. Tahu belek-belek. Tempat kecil. Masuklah di situ tiga orang. Salih menatap merokok pak. Saya doakan bapak yang merokok berhenti. Rokok sekarang mahal pak. Kali satu bulan. Gajimu cuma 7 juta. Itu yang membuat kau bikin pasal sendiri di jalan. Ada rokok. Tidak ketawa. Saya seru sini. Saudaraku. Berhenti lambiluan di jalan. Bapak juga tidak kaya dengan uang itu. Tapi yang pasti. Bapak merusak citra polisi. Bapak-bapak lalu lintaslah. Gerbang pertama membentuk citra polisi. Karena bapak yang ada di jalan. Kalau reskrim. Di kantor dia nyeti-nyeti pak. Kalau bapak di jalan raya. 100 ribu. Merusak citra polisi yang baik. Jangan lagi pak. Kalau mau tolong ya tolong. Oke saya tolong kamu. Eh saya tahu duitmu lebih banyak. Tapi jangan kau coba-coba sogo saya. Itu. Bisa? Bisa? 50 bisa. 500. Sudahlah pak. Yang disogok dan menyogok. Kata Nabi. Sama-sama pinar. Masuk neraka. Apa yang bisa mencucinya. Hanya api neraka yang bisa mencucinya. Kalian juga warga negara. Ini dekat-dekat pilkada. Dekat pilpres. Jangan ambil uang sogo. Kau dikasih 300 ribu. Tidak juga kau kaya dengan 300 ribu itu. Tidak juga kau miskin kalau kau tolak itu. Yang pasti ketika kau ambil. Maka itu namanya uang sogo. Ubbi aklil haram. Suka memakan makanan haram. Itu yang bisa membuatmu mati dalam keadaan kafir. Bayangkan pak. Kalau bapak sudah ambil itu. 300 ribu. Bapak makan bakso. Coto. Sob-sodara. Soto betawi. Bapak makan. Tiba-tiba di jalan ditabrak. Siapa yang jamin bapak mati dalam keadaan Islam. Ada uang haram di perutnya. Maka polisi yang baik. Polisi yang presisi. Saya tahu uangmu banyak. Tapi jangan kau coba-coba. Ini nikmat baju coklat buat saya. Ini martabat saya. Kau mau hina saya. Kutangkap kau. Begitu baru. Saya cinta kalian karena Allah. Angkat martabatnya ini. Biarlah kita pekerja di lapangan. Tapi kita tidak pernah memasukkan dalam darah daging kita uang haram. Daripada jadi kombes. Jadi general. Tapi yang ada mengalir dalam dirinya adalah uang haram. Kalian lebih mulia di hadapan Allah. Daripada mereka. Yang tinggi jabatannya. Tapi nyogokirkan. Tapi lebih hancur lagi. Sudah jabatan tidak ada. Pangkat rendah. Nyonya. Istri yang soleha. Suami yang soleha. Itulah di dunia khasana. Ibu juga jangan suka ngomel. Buy. Mana tahan kita laki-laki di rumah kalau ibu suka ngomel. Saya kalau istri saya ngomel. Oh kalau dia ngomel. Saya peluk. Bila kamu disisiku hati rasa syadu. Dia mulai senyum-senyum. Ngomel lagi. Saya peluk lagi dari belakang sambil menyanyi. Ketawa dia. Berhenti dia marah. Makanya ibu-ibu. Kau hafal lagu-lagu yang ada dakwah di dalamnya. Cuma ibu-ibu sekarang lagu-lagunya tidak masuk di akal. Putar ke kiri nona. Putar ke kiri. Apa itu kiri-kiri? Kanan. Sekalang kanan. Eh lagu beleng-beleng. Ini semua ini korbannya ini semua. Ke kiri, ke kiri. Dilarang gak olahraga perempuan? Boleh. Apalagi kalau ibu olahraga supaya senang suami di rumah. Itu sunnah. Tapi jangan campur-campur laki-laki. Mau olahraga? Silahkan. Tapi jangan campur laki-laki. Ini di depan sini. Olahraga perempuan di depan. Bajunya sempit. Roknya sempit. Bapak-bapak di belakang. Baru ibu. Satu. Dua. Bapak-bapak di belakang. Tiga. Satu. Pindunnya Hasanah. Mereka yang punya pasangan yang baik. Suami yang soleh. Istri yang soleha. Yang kedua. Pindunnya Hasanah. Menurut tafsir para ulama. Adalah. Punya anak yang soleh-soleha. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Ibu-ibu cantik. Hei. Kalau ibu meninggal nanti siapa yang doakan? Siapa? Suami. Kawin lagi. Istri saya dengar ini cerama saya. Jadi ustad kalau saya lebih duluan meninggal. Kau mau kawin lagi. Saya bilang kau sini sayang. Kau dengar bayi-bayi ya. Jangankan kau meninggal. Masih hidup saja. Saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ibu-ibu siapa yang doakan kamu? Siapa? Anak. Temanmu. Coba lihat grup whatsapp kita. Coba lihat. Bapak-bapak semua punya grup whatsapp. Ketika ada meninggal. Ada yang doakan. Tidak. Paling copy paste. Innalillahi wa inna ilahi rajul. Al-Fatihah. Copy paste. Tidak dia tulis itu pak. Begitulah nasib kita nanti pak. Ketika kita meninggal. Teman. Tidak. Pangka jabatan pak. Malah anak buah doakan. Mudah-mudahan bapak kecelakaan. Dia yang ganti. Siapa yang doakan kita? Anak. Maka. Bagaimana mempunyai anak yang soleh dan soleha. Pertama. Lahir. Kasih nama yang baik. Penting. Jangan lagi ada yang berkata. Apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau kita semua tidak ada nama. Hoi. Anu. Anu siapa? Anu. Halo. Anu. Anu siapa? Bapak mau undang saya cerama. Halo. Ustadz Anu. Siapa? Yang pendek. Yang dari Makassar. Ustadz Anu. Siapa? Ini nama-namanya penting pak. Nama itu penting. Dari nama saya bisa tahu dua hal. Sebut namanya bapak. Minimal saya tahu agama dan sukunya. Siapa namamu? Abdurrahman. Pasti muslim. Siapa namamu? Ahisa. Pasti muslim. Siapa namamu? Yang kedua suku. Siapa namamu? Margono. Jawa. Siapa namamu? Ambo dalle. Ebugis. Dari nama kita bisa tahu agama dan suku. Maka lahir anak kalau bapak mau punya anak yang baik. Satu kasih nama yang baik. Nama yang baik bukan nama selebriti. Nama yang baik nama yang ada doa di dalamnya. Nah, saya kasih kau nama mutmainna. Apa itu mutmainna? Jiwa yang tenang. Nah, saya kasih kau humaira. Apa itu humaira? Namanya istri Rasul Aisa. Dikasih gelar oleh Rasulullah. Humaira. Saya mau kau seperti Aisa. Nah, saya kasih kau nama Khalid. Apa itu Khalid Pak? Salah satu sahabat nabi yang berperang menyebarkan agama Islam menaklukkan Persia dan Romawi pada saat itu. Saya mau kau seperti Khalid membela agama Allah. Kasih nama yang baik. Yang kedua, jangan kasih makan uang haram. Maka istri yang baik, kalau datang suamimu dah bawa duit. Yang pertama kau ucapkan, hamdallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tanya, Pak. Biasanya gajimu cuma 7 juta. Ini kau 8 juta. Dari mana ini 1 juta? Halal tidak? Kalau halal bawa. Kalau haram, kalau kamu makan, makan saja. Saya tidak mau anakku makan barang haram. Tuh istri yang baik. Bisa Ibu? Bisa? Maka kalau mau punya anak yang baik, anak yang soleh, jangan kau beri makan anakmu barang haram. Maka saudaraku, bapak-bapak polisi, saya cinta kalian karena Allah. Jangan biasakan memakan barang haram. Orang yang selalu memakan barang haram, itu yang membuat hatinya mati. Dan kalau hati sudah mati, Pak. Itu Al-Quran mengatakan, mereka lebih hina dari binatang. Bapak tahu binatang? Tahu binatang? Ada kakak saya di kampung, jual beli kambing. Itu kalau ada kambingnya nakal, dia bilang sama penjaganya, jual saja itu, bawa di pasar. Sampai di pasar tidak ada yang beli, bawa pulang. Kita potong. Sudah dipotong, dagingnya bisa jadi sate. Tulangnya bisa jadi sop tulang. Ekornya sop buntut. Pipinya sop pipi. Lidahnya sop lidah. Tanduknya perhiasan. Kulitnya perhiasan. Semua barang-barangnya kambing. Kalau dia nakal, dipotong, semua bisa dimanfaatkan. Tapi kalau ada saudara-saudara kita nakal, kamu mau apain? Hah? Mau dia apa? Jual? Siapa yang mau beli? Potong. Siapa yang mau makan? Itulah sehingga, mereka lebih hina dari binatang. Maka, Pak Resa, numpun saya. Ustaz datang pengajian. Tujuannya apa? Agar bapak-bapak polisi, menjadi lebih mulia, dihadapan Allah, dihadapan manusia. Tak ada gunanya pengajian begini, kalau hanya datang ketawa-ketawa pulang, lalu tidak ada perubahan. Tak ada gunanya, Pak. Kita berharap, selesai ini, minimal, kita jangan suka makan uang haram, jangan berikan anak-anak kita uang haram. anak ada rezekinya. Apa kewajiban orang tua kepada anak? Satu, beri nama yang baik. Dua, beri makan. Tiga, didik. Kasih nama, kasih makan gampang. Yang sulit adalah mendidiknya. bagaimana cara mendidik anak, yang paling penting, kasih keteladanan. Kasih contoh. Jangan sampai kita larang anak kita merokok. Ya enggak, kalau saya dapat kau merokok, saya tempeleng kamu. Sepuluh menit kemudian, enggak, kau pergi beli rokok. Mana bisa orang tua seperti itu? Jangan kau bicara kotor, na'ah. Kalau saya dengar kau bicara kotor, saya tempeleng kamu. Itu sudah bicara kotor. Maka kasih contoh yang baik. Ibu bapak, percayalah, anak kita inilah harapan kita, dunia akhirat. Kalau teman, sudah lah. Istri, sudah, bapak meninggal istri masih muda, diambil suami orang lain. Maka, anak inilah yang perlu bapak dititik. Anak yang soleh dan soleha itu, saya tanya, bapak ibu, bisa enggak anak kita, jadi polisi enggak pernah daftar ke polisi, Bisa enggak? Enggak bisa. Bisa enggak anak kita jadi dokter, tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Enggak bisa. Bisa enggak anak kita jadi anggota DPR, tidak pernah nyalek? Enggak mungkin. Bisa enggak anak kita jadi wali kota, tidak pernah ikut pil wali? Enggak. Tapi bisa enggak anak bapak soleh-soleha, tanpa jadi polisi? Bisa enggak anak kita soleh dan soleha, tanpa anggota DPR? Bisa enggak anak kita soleh dan soleha, tanpa fakultas kedokteran? Bisa. Berarti menjadikan anak kita soleh dan soleha jauh lebih muda daripada yang lainnya. Tapi sayang, kita lebih bangga kalau anak kita jadi dokter meskipun tidak pernah kita dapat berjamaah di masjid. Kita lebih bangga anak kita jadi polisi, lulus akwal meskipun kita tidak pernah melihatnya dia solat jamaah. Alangkah bahagianya bapak seorang polisi. Jam setengah lima bunyi pagar. Siapa yang buka pagar? Tengok, si bungsu buru-buru ke masjid. Dekat maghrib dia pergi putsal pukul empat sore. Begitu setengah enam buru-buru dia pulang ke rumahnya mandi cepat. Untuk apa? Dia bisa dapat solat berjamaah maghrib di masjid. Itu bapak sudah kaya pak meskipun pangkat bapak terendah di kantor ini. Percayalah anak itu yang soleh dan soleha itulah yang membahagiakan kita. Kita kadangkala bangga kalau anak kita bahasa Inggris hebat. Hebatnya itu Ustaz. Kenapa hebat? Masih SD kelas satu pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu Bu. Masa iya Ustaz? Iya banyak. Tidak percaya kau ke Inggris. Di Inggris Bu, anak-anak semua bahasa Inggris. Dia pintar bahasa Korea. Banyak yang pintar. Tidak percaya kau ke Korea. Yang hebat, begitu bapaknya pergi kerja, anaknya yang SMP telpon. Pak, bapak lagi tugas di mana? Saya di jalan nak. Lagi ngatur jalan. Jangan lupa pak ya, sudah dekat asar. Jangan lupa solat duur. Itu sudah kaya bapak. Bapak masuk di kubur, tidak bisa lagi solat. Tidak bisa lagi puasa. Tidak bisa lagi haji. Tidak bisa lagi tahajud. Yang bisa menolong bapak ketika di kubur, kata Nabi. Anak yang soleh dan soleha. Dan pasti kita masuk kubur. Nih. Dekat-dekat pensiun. Sudah muka-muka sakaratil maut. Ketika bapak masuk kubur, siapa yang doakan kita? Anak. Tapi kalau anakmu tidak tahu ibadah, tidak tahu ngaji, tidak tahu doa. Dia datang siara kubur hanya abdestatus. Hai guys. OTW siara kubur guys. Sampai di kubur, dia foto. Goodbye daddy. Begitulah nasib kita ketika anak kita tidak baik agamanya. Maka bapak cari napkah, tidak usah cemas soal isi perutnya anakmu. Allah punya kuasa. Ibrahim AS suruh dakwah. Kata Ibrahim, siapa yang beri makan anak saya? Kata Allah, kau pecahkan itu batu di depanmu. Ibrahim ambil kampak. Pecahkan lagi. Pecahkan lagi. Dia dapati ulat dalam batu. Bapak tahu ulat kan? Kata Allah, kau lihat itu Ibrahim. Ulat. Dada tangannya. Dada kakinya. Tidak sarjana. Dia bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Padahal kulitnya sangat halus. Siapa yang jamin makannya ini? Ulat dalam batu. Saya Tuhanmu yang maha kaya. Bapak tidak usah cemas. Apalagi sampai ngamakan luan sogo. Untuk anakmu jangan cemas. Anak punya rejeki masing-masing Pak. Tidak usah cemaskan. Maka yang paling penting ajarkan agama kepada anak. Percaya bapak pasti pensiun. Percaya bapak pasti menemui ajal. Pada saat itu kekayaan kita hanya anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga. Satu tadi. Bidunia Hasanah punya pasangan yang baik. Dua anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga. Punya harta yang bermanfaat. Bukan yang banyak. Harta yang manfaat itu artinya apa? Ada pembangunan masjid. Alhamdulillah dia bilang apa? Saya semen 10 sak. Itulah harta yang bermanfaat. Ada lagi pembangunan. Saya tegelnya ya. Empat meter persegi. Itu hartanya. Itulah harta yang bermanfaat. Harta yang bermanfaat. Fisabilillah. Yang kita telah jalan agama Allah. Jangan terlalu pelit Pak. Kenapa hidup saya susah? Kenapa Bapak pelit? Kenapa rumah tangga saya selalu bertengkar? Karena tidak ada tolak bala. Ketahuilah sedekah adalah tolak bala. Ibu-ibu. Hei. Kau mau jaga suamimu? Sedekah. Jangan kau periksa HP-nya. HP-nya yang dia simpan di meja ada HP cadangan. Di bawah sadel mobil. Kenapa kau tahu Ustadz? Karena saya juga begitu. Sudahlah. Kamu pandai jaga suamimu handphonenya. Dia lebih pandai lagi mengisah satinya. Lalu bagaimana caranya? Solat hajat namanya. Selesai solat hajat berdoa kepada Allah. Ya Allah. Engkau maha melindungi. Lindungilah peristri suami saya. Jagalah suami saya. Engkau maha menjaga. Ya Allah. Hindarkan suami saya dari perempuan-perempuan jahat. Ya Allah tolak bala. Saya ada duit satu juta. Besok saya bawa ke pantiasuan. Tolak bala. Supaya suami saya terhindar dari unita jahat. Amin. Dan berdoa tidak harus berbahasa Arab. Enggak. Enggak ada kewajiban berdoa sesuai Quran. Enggak. Berdoa kata Nabi. Silahkan pakai bahasa Ibu. Ibu-ibu. Ibu. Mau punya suami yang baik. Setia hingga akhir. Ini doanya. Saya ajarkan Ibu. Ayo ikut-ikut Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Pima rasaktana. Biling-biling. Itu doa makan. Itu karena kita berdoa tidak tahu artinya. Maka berdoa. Boleh pakai bahasa Sunda. Boleh bahasa Jawa. Boleh bahasa Bugis. Bahasa apa saja. Bahkan boleh bahasa dalam hati. Oh malaikat katakan. Oh ini dihianati sama suaminya ini. Boleh Ibu. Daripada Ibu bahasa Arab. Lain tidak mengerti artinya. Malaikat bingung. Apa maksudnya ini Ibu. Lain di bibir. Lain di hati. Dia mau doa suaminya setia. Dia ternyata baca doa. Minta hujan. Tidak mesti. Silahkan. Bahkan boleh pakai bahasa dalam hati. Doa. Ya Allah. Mudah-mudahan. Suamiku terhindar dari mulita jahat. Ini ada sedekahku ya Allah. Tolak bala satu juta. Mudah-mudahan satu juta itu. Menghindarkan suamiku dari perempuan jahat. Jadi masalah kalau suaminya juga sedekah. Capek sudah saya lihat istri saya ya Allah. Marah-marah saja kerjanya ya Allah. Ya Allah ini ada duitku satu juta. Tolak bala ya Allah. Mudah-mudahan istriku ihlas saya kami lagi. Haa bingung malekat. Ya mana ini dikabulkan doanya. Pak. Pak. Gaji sedikit. Gaji sedikit. Tapi. Kalau mau manfaat. Sedekah. Sedekah. Selesai gajian. Keluarkan. 500 ribu. Cari anak yatim. Apalagi kalau Bapak mampu. Setiap malam Jumat. Di satu kali sebulan. Awal bulan. Atau akhir bulan. Bapak panggil pakir miskin. Anak yatim piatu. Datang ke rumah. Baca yasin dikasih makan. Itulah yang membuat Bapak kaya dunia akhirat. Ibu-ibu. Cincin. Berlian. Ibu meninggal. Siapa yang pake. Anak. Istri baru. Daripada dia pake istri baru cincinmu. Mending kau sedekah. Kalau ada emas. 20 gram. Menyikapinya. Panggil suami. Bang. Jualkan saya ini 15 gram. 5 gram saja saya pake. 15 gram. Ada. Di kampung lagi bangun masjid. Kirim itu. Itulah yang tidak bisa diambil orang. Mobil. Suami. Emas. Rumah. Bisa diambil orang pak. Maka. Meskipun sedikit penghasilan kita. Keluarkan tolak bala. Bapak mau naik pangkat. Nggak usah cari muka pak. Capek. Siap komandan. Cepet pak. Begitu ganti komandan. Cari muka lagi. Ganti lagi. Cari muka lagi. Para Bapak sudah punya muka. Yang keempat. Bit dunia hasanah. Punya teman. Yang bisa mengajak kepada keimanan. Teman yang baik. Bukan tinggi jabatannya. Teman yang baik. Bukan banyak kekayaannya. Tapi teman yang baik adalah. Yang bisa mengajak kita kepada. Amar ma'ruf. Nahi muka. Teman yang baik. Maka Bapak kalau punya teman. Dia tunjukkan bahwa itu salah. Jangan emosi. Apalagi putus silaturah. Itu temanmu yang baik. Dia tunjukkan kamu. Eh jangan kau begitu. Tidak bagus. Tapi kau tersinggung. Berarti setan telah menguasai dirimu. Nasihat. Wal asar kata Allah. Demi masa. Sungguh manusia dalam keadaan kerugian. Kecuali. Satu di antara tiga yang tidak merugi di dunia ini. Kata Allah. Yaitu. Mereka yang nasihat. Menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Maka teman yang baik. Mengajak kepada kebaikan. Maka Bapak-Bapak. Teman yang baik. Cari kau teman ulama. Cari kau teman ustadz. Jangan pengusaha saja temanmu. Cari teman ustadz. Ada masalahmu. Kau tidak tahu hukum pikir. Tanya ustadz. Cuma kadangkala. Kita lebih hormat sama pejabat daripada ustadz. Kalau pejabat mau datang. Oh diperbaiki ruangan. Kasih parfum. Ganti korden. Cium tangannya. Padahal baru tanda tangan korupsi. Dicium lagi tangannya. Begitu Bapak butuh ustadz. Kau jemput. Tidak. Kirim grab. Motor. Naik motor lah dia ke kantor. Setang kakinya satu rusak. Terpaksa tergantung kakinya Pak Ustadz. Hujan lagi. Satu mantel berdua. Karena hujan Pak. Setengah mati Pak Ustadz. Sudah sampai dek sedikit lagi ustadz. Sudah sampai dek lagi dua tikungan ustadz. Basalah kita hujan dari atas. Hujan dari bawah. Ban mobilnya orang. Basah. Sampai di kantor setengah mati salawatan. Sampai busa keteknya. Salallah ala muhammad. Salallah ala muhammad. Begitu pulang kasih uang. Dikusut-kusut pula Pak Ustadz. 50 ribu. Kata suaminya eh. Kau sudah didoakan itu. Masa cuma 50 ribu kau kasih. Apa dia bilang. Ya sudahlah. Kasih itu tambah pisang satu. Kemudian lempir lima biji. Pak. Cari teman yang baik. Di grup. Kalau Bapak lihat itu grup. Hanya fitnah di dalamnya. Hanya gambar-gambar porno yang selalu beredar. Begitu Bapak keluar. Ini semua. Ini semua. Ini semua. Ini semua. Ini semua. Ini semua. Eh. Dengar ya. Yang suka hedarkan gambar-gambar porno ya. Dengar ya. Kalau gambar masih bagus Pak. Kalau video. Dengar Pak. Selama video itu beredar. Selama itu Bapak punya dosa. Bapak meninggal. Itu dosa. Masih ditanggung selama itu. Video beredar terus. Maka meskipun Bapak sudah pensiun. Bahkan sudah di dalam kubur. Masih beredar. Bapak tetap dapat hukuman. Kalau dapat. Putus sampai di situ. Jangan buka. Penasaran kita Ustaz. Penasaran. Ya. Bapak tahu. Dua tiga malam yang lalu. Saya diwawancara TV One. Ini sudah musibah buat kita Pak. Ternyata Indonesia. Sudah punya rumah produksi film porno. Dan studio itu. Sudah mencetak lebih seribu film. Pemainnya orang Indonesia. Konsumennya. Penontonnya. Menurut penasaran polisi. Anak SMP dan SMA. Jadi sekarang. Perang. Bukan lagi perang pakai pistol. Bukan lagi perang pakai senjata. Tapi perang merusak moral anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sudah rusak moralnya. Tinggal menunggu pergantian pemimpin. Mereka jadi pemimpin. Gampang dikuasai negaranya. Kenapa otaknya sudah rusak. Saya curiga banyak juga Bapak-Bapak punya koleksi. Coba periksa HP-nya. Maka teman yang baik. Adalah teman yang bisa mengajak pada kebaikan. Bapak ada masalah. Tidak ada dosanya. Bercerita kepada Ustadz. Ustadz saya ada mobil nih Ustadz. Katanya harus dikeluarkan sakatnya. Bagaimana mengeluarkan sakat Ustadz. Sakat harta itu dua syaratnya Pak. Cukup haul dan nisabnya. Haulnya waktunya satu tahun. Nisabnya 85 gram emas. Kira-kira 85 juta. Artinya apa? Bapak punya harta 85 juta. Dan sudah Bapak kuasai lebih satu tahun. Itu dikeluarkan sakatnya 2,5 persen. Tidak cukup tiga. 2,5 persen. 97,5 kata Allah ambil semua itu. Maka kalau rumah kita kenapa ya? Di rumah ini AC bagus. Tempat tidur baik. Tapi kau tidak betah di rumah. Salah satu sebabnya Bapak belum keluarkan sakatnya rumahmu. Bapak-Bapak yang belum keluarkan sakat rumah. Besok hitung sakatnya Pak. Rumah harga 250, 300 juta sampai 500 juta. Keluarkan 2,5 persen dari 500 juta itu. Masih cicilan Ustadz. Nanti lunas. Tapi kalau Bapak mau lebih bagus. Sebelum lunas sudah dikeluarkan. Mobil. Kalau mobil itu. Pasti ada sakatnya. Karena tidak ada mobil di bawah harga 85 juta. Sekali dikeluarkan seumur mobil itu. Kecuali mobil itu jadi rental. Mobil itu dipersewakan. Setiap tahun dikeluarkan sakatnya. Bapak punya rumah kos-kosan. Tiap tahun dikeluarkan. Kenapa? Karena itu harta berpenghasilan. Kalau gaji. Gaji. Dikumpul. Satu tahun. Ternyata dikumpul di satu tahun itu. Tidak cukup 85 juta. Maka Bapak tidak wajib keluarkan sakat. Kalau tidak dikeluarkan sakatnya. Maka saya mengilustrasikan. Memberikan contoh. Air. Air dalam gelas. Itu kan suci. Bersih. Bisa diminum. Tapi karena tidak dikeluarkan sakat. Maka Bapak masukkan ke toilet. Jari-jarinya. Masuk di toilet. Ambil satu tetes air dari toilet. Masuk dalam air gelas yang bersih suci tadi. Bapak mau minum enggak? Mau enggak? Itulah sakat yang 25 persen. Ketika tidak dikeluarkan. Mengotori seluruh harta kita. Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian. Banyak yang ingin kita sampaikan. Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Kita simpulkan pidunia hasana. Kebahagiaan di dunia. Keselamatan di dunia. Punya pasangan yang baik. Punya anak yang soleh dan soleha. Punya harta yang bermanfaat. Dan yang keempat. Punya teman yang bisa menunjukkan kepada kebaikan. Dan mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan. Untuk mencapai pidunia hasana. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitakwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan di dunia. Nah menurut ahli tafsir. Yang menafsirkan ayat ini. Pidunia hasana itu ada empat perkara. Yang pertama pidunia hasana itu punya pasangan yang baik. Istri yang soleha. Suami yang soleh. Betapa bencana kita kalau istri kita tidak taat terhadap suami. Suami kita tukang tipu. Alasan rapat-rapat ternyata pigi merapat. Bencana. Dan betapa bencananya seorang suami. Kalau istri kita seperti Satpol Pepe. Baru satu jam keluar. Dimana kau? Dimana kau? Saya di kantor. Dimana kau? Video call. Iya kan? Menderita kita. Maka pidunia hasana itu punya pasangan yang baik. Alangkah bahagianya kita seorang suami. Pergi cari nafkah. Ditelepon istrinya. Bang. Sudah hampir asar. Kamu sudah sholat duhur enggak? Bahagiakan kita. Di whatsapp kita sama istri. Bang. Jangan makan di luar. Hari ini saya masak spesial buat abang. Masya Allah. Itu kalau suami dapat whatsapp begitu. Satu warung kopi dia ngeliat. Hei istriku hei soleha. Ibu-ibu pernah whatsapp suaminya begitu. Paling dia whatsapp. Jangan lupa sehingga beli gas. Saya pernah pak pulang. Tak sia malam-malam. Tiba-tiba mamaknya cek istri saya whatsapp. Ustadz habis pembalut. Mati saya ini. Singgalah saya di warung. Saya berdoa mudah-mudahan. Tidak ada yang kenal saya. Begitu saya bayar di kasir. Ada ibu-ibu. Ih ustadz beli softex. Saya bilang tidak apa-apa. Daripada saya yang hamil. Ini biasanya kita laki-laki. Menganggap wibawa ketika. Wibawa kita runtuh. Wibawa kita hancur. Kalau kita dengar istri. Tidak selamanya begitu. Coba bapak tajrian. Punya istri. Alhamdulillah. Tiga anak. Alhamdulillah. Bapak mau tidak hamil. Mana bisa kita hamil laki-laki. Mau coba penderitaannya hamil. Ambil itu kelapa satu biji. Bawa kemana-mana. Coba mengkut. Coba kok. Dua hari saja kita kewalahan. Dan itu istri bukan dua hari. Sembilan bulan. Masih ingat waktu ibu-ibu hamil. Ada enggak enaknya. Selama ibu hamil pernah enggak tidur tengkurap. Sembilan bulan tidak. Bayangkan. Sembilan bulan tidak tengkurap. Kita laki-laki satu bulan saja enggak tengkurap. Pusing. Itulah hebatnya perempuan. Maka Rasulullah SAW. Pernah ditanya. Ya Rasulullah. Setelah Allah dan Rasulnya. Siapa yang saya taati. Kata Nabi ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu? Bapakmu. Ibu, 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 bapak. Berarti tiga ibu, satu bapak. Salah paham lagi ini bapak-bapak ini. Salah paham lagi. Artinya. Nabi menyebut tiga kali ibu, satu kali bapak. Kenapa Nabi menyebutnya tiga kali? Karena ada penderitaan ibu tiga jenis dan tidak pernah dipikul laki-laki. Seperkasa dan sekaya apapun dia. Apa itu? Hamil. Dua, melahirkan. Ada enggak ibu-ibu melahirkan? Mentang-mentang ketua MPR, ibu, bamsud. Melahirkan senyum, enggak. Menderita juga dia. Enggak mentang-mentang ketua-ketua MPR. Keluar, kau nak. Setengah mati juga dia, Pak. Mestipun dia kaya. Cuma perempuan sekarang tidak mau melahirkan secara normal. Tanggal kelahiran anak disesuai dengan selera. Belah aja, Bang. Belah-belah. Padahal melahirkan secara normal itu jauh lebih mudah dan lebih banyak pahalanya daripada dibelah. Bukan ibu yang saya maksud. Jangan juga baper, ibu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Melahirkan. Hamil. Melahirkan. Menyusui. Masih ingat waktu menyusui, ibu? Masih. Apalagi waktu tumbuh giginya. Begitu digigit, kau tinju anakmu. Enggak. Hei, kau gigit saya. Enggak, ibu. Lepas dah. Aduh, aduh, aduh. Siang anaknya. Malam. Bapaknya. Itulah penderitaan ibu-ibu. Makanya wajar ketika nabi berkata. Al-jannatu takhta akdamil umahad. Sorga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Maka saya heran kalau ada suami tidak menghargai istrinya. Maka ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, muliakan istri. Tidak ada sumber rezeki kalau kita selalu menyakiti istri. Tidak ada itu. Kenapa ya bisnis-bisnisnya semisalah? Kenapa ya usaha-usaha selalu ada masalah? Karena kau tidak hormati istrinya. Coba seorang istri. Dia tinggalkan keluarganya. Dia tinggalkan kampung halamannya. Kadangkala orang tuanya sakit. Ditelepon sama mamaknya. Nak, bapakmu sakit. Kau pulang dulu besuk bapakmu. Apa kata istri kita? Mohon maaf. Tidak ada yang ngurus suami saya. Dia rela tinggal bersama suaminya. Padahal orang tuanya sakit. Kenapa? Karena pengabdiannya kepada suami. Maka kita wajib menghormati dan memuliahkan istri. Kadangkala kita sama perempuan lain sopan. Assalamualaikum Ibu. Gimana kabar? Sama istri bodoh memang ini. Dimana aku lagi simpan ini? Allah harim. Ibu-ibu tahu enggak? Bapak-bapak tahu enggak? Berapa istri Nabi? Sebelas. Bapak juga jangan salah paham. Dari sebelas istri Nabi. Hanya satu yang dinikahi dalam keadaan perawan. Yang lain janda 60 tahun. 70 tahun. Jadi kalau mau bapak-bapak sunnah. Kau cari janda 70 tahun. Mau kok? Saya aja enggak mau. Jangan salah paham tentang istri Nabi. Datang seorang tua. Ya Rasulullah. Suami saya wafat di bidang perang. Saya sebatang karan. Enggak ada yang ngurus saya. Kata Nabi. Supaya tidak ada fitnah. Saya ngurus kamu. Supaya tidak ada fitnah. Saya nikahi kau dulu. Begitu. Bukan karena nafsu. Tapi betul-betul ingin menyelamatkan perempuan yang tidak ada yang ngurus. Maka bapak-bapak yang selalu alasan sunnah. Sudah dua istrinya ditanya. Kenapa nikah lagi? Sunnah Rasul. Empat. Begitu sholat cepat sekali. Kenapa bapak terlalu cepat kalau sholat? Apa dia bilang? Itu Nabi kalau sholat sampai bengkak betisnya. Apa dia bilang? Itu kan Nabi. Kita ini bukan Nabi. Istrinya Nabi. Sunnah Rasul. Sudul. Nah. Satu. Ibu-ibu yang saya hormati. Kemuliaan seorang suami. Hormati istri. Tidak ada kemuliaan seorang suami yang tidak memuliakan istrinya. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada rida Allah. Istri yang kasar kepada suaminya. Orang istri dia rajin beribadah tapi kasar kepada suaminya. Tidak menghormati suaminya. Memaki-maki suaminya. Kata Nabi. Jangankan masuk surga. Baunya surga kau tidak akan dapat. Adil. Suami muliakan istri. Istri hormati suami. Inilah rumah tangga yang disebut bidunnya hasanah. Saling memuliakan. Saling menghormati. Jangan terlalu sakwa sangka. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang selalu sangka buruk. Tidak ada bagusnya rumah tangga yang selalu diwarnai dengan sangka buruk. Sangka baik. Telepon suamimu tidak dianggap. Diangkat. Oh mungkin lagi sholat. Telepon lagi tidak diangkat. Oh berarti HP-nya mungkin tinggal di jog mobil. Telepon lagi. Oh mungkin lagi rapat. Sangka baik. Dan hebatnya seorang perempuan. Dia tidak tanggung dosa suaminya. Itu nikmatnya menjadi perempuan. Ibu-ibu tidak menanggung dosanya suami. Beda kami laki-laki. Kalau ibu berbuat dosa. Suaminya nanti dicari di akhirat. Mana ini suaminya? Kok bisa istrimu seperti ini? Kamu sudah mengambil istrimu atas nama Allah ketika kita menikahkan itu. Saya nikahi engkau dengan mahar tata-tata-tata. Karena Allah. Allah yang jadi jaminan. Lalu kau jadikan. Saya kata Allah nanti. Saya kau jadikan jaminan. Lalu kau sengsarakan anaknya orang. Kau tidak didik dengan baik. Tanggung jawab. Beda istri. Dia tidak tanggung dosanya suami. Alhamdulillah. Maka ibu-ibu. Salah satu kewajiban seorang istri. Tidak boleh tinggalkan rumah. Tanpa isin suami. Datanglah seorang sahabat nabi. Melaporkan. Tetangganya. Ya Rasulullah. Tetangga saya itu keterlaluan. Kata nabi kenapa. Mulai dari sakit. Mamaknya. Saya datang panggil. Apa kata. Dia bilang. Tidak bisa datang. Kenapa. Dipesan sama suaminya. Jangan kau tinggalkan rumah. Sebelum saya pulang. Dari usaha saya. Lalu. Apakah nabi marah. Mulai dari sakit. Sakaratil maut. Dimakamkan. Tiga kali datang tetangganya memanggil. Tidak datang. Kau datanglah lihat ibumu yang terakhir jenazahnya. Apa kata istri ini. Mohon maaf. Suami saya pesan tidak boleh tinggalkan rumah. Suami saya belum datang. Marah. Jengkel itu yang manggil. Lapor sama nabi. Apakah nabi marah. Tidak. Nabi lalu bersabda. Alhamdulillah. Diampuni seluruh dosa ibu yang meninggal. Karena punya anak yang taat terhadap perintah suaminya. Jadi ibu-ibu kalau mau gampang masuk surga. Taati suaminya. Selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan. Perintah Allah. Ibu ini paling gampang masuk surga. Kata nabi. Perempuan itu paling gampang masuk surga. Empat saja syaratnya mu. Tidak ada hadis nabi mengatakan syarat laki-laki masuk surga. Tidak. Tapi nabi pernah informasikan. Empat syaratnya kalau perempuan gampang dirindukan surga. Apa itu? Yang pertama. Dia mendirikan sholat. Saya yakin ibu-ibu semua yang hadir ini rajin sholat. Yang kedua. Kata nabi. Wasiamu Ramadan. Dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga. Dia jaga harga dirinya. Keluar. Tidak pernah keluar kecuali ditemani keluarganya. Tidak mau dia keluar sendiri karena dia jaga harga dirinya. Yang keempat. Dia patuhi suaminya. Empat ini ibu lakukan. Kata nabi. Tahdahulul janatibis salam. Silahkan kau masuk surga dari arah mana saja. Cuma setan tahu. Oh ini gampang sekali perempuan masuk surga. Maka dia hasutnya kita. Gimana cara menghasutnya? Dia suruh lawan suami. Lawan suamimu. Lawan suamimu. Lawan suamimu. Ibu-ibu. Jangan juga menjadi suami istri yang suka curiga. Karena itu enaknya perempuan. Ibu tidak tanggung dosa suami. Jangan suka ngomel. Bapak-bapak juga kalau istrimu suka ngomel. Berarti itu perempuan. Memang perempuan itu hobinya ngomel. Saya bilang sama istri saya. Dan itu istri ahli sejarah. Kalau Pak Haji Tajrian pernah satu kali bikin salah. Itu dikenang sampai 10 tahun. Ahli sejarah itu perempuan. Sudah dibahas. Satu. Muncul dua. Selesai pertanyaan dua. Dibahas lagi yang ketiga. Sudah selesai semua. Dia bilang gitu. Dulu. Dulu. Sudah kita bahas itu dulu. Dia ingat. Maka itu perempuan ahli sejarah. Maka istri saya bilang. Kalau kau sudah tahu perempuan ahli sejarah. Maka jangan kau bikin sejarah. Oh benar juga ini. Alangkah bahagianya. Di dunia hasana. Istri soleha. Suami yang soleh. Yang paling sial kita. Sudah rumah ngontrak-ngontrak. Gaji suami seadanya. Istri jelek. Suami bau mulutnya. Bertengkar melulu. Dimana kau dapat sorga dunia. Ada juga suami istri bertengkar. 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 Hamil lagi. Maka. Di dunia hasana. Punya suami yang soleh. Punya istri yang soleha. Masya Allah. Begitu saya bu. Kalau ngomel istriku. Ku peluk dia. Baru ku menyanyi. Bila kamu. Di sisiku. Hati rahsia syahdu. Ngomel lagi. Ku peluk dari belakang. Baru saya menyanyi. Insyaplah. Wah. Itu jangan menang. Ibu-ibu. Hapal ini lagu bu. Kalau marah suamimu. Ku peluk. Baru ku bilang. Insyaplah. Cuma ibu-ibu sekarang lagu-lagu seperti ini sudah ditinggal. Apa lagu-lagunya ibu-ibu sekarang. Pulang suaminya. Dua hari tidak pulang-pulang. Dia singgung. Lalai-lalai-lalai. Panggil aku si jamlai. Abang jarang pulang. Aku jarang di belai. Jangan ya. Maka kebahagiaan di dunia. Suami yang soleh. Istri yang soleha. Yang kedua. Yang disebut kebahagiaan di dunia. Punya anak yang baik. Ibu-ibu. Nih. Ibu-ibu. Kalau ibu meninggal siapa doakan kamu? Suami. Kawin lagi bu. Benar. Pak Ji. Istriku dengar ini cerama. Kan istriku suka juga itu dia di Youtube cerama saya. Dia bilang. Jadi kalau saya duluan meninggal. Ustadz mau kawin lagi. Saya bilang sini kau sayang. Kau dengar baik-baik. Kau duduk disini. Jangankan kau meninggal. Kau masih hidup saja. Saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Wah. Tapi situ demi Allah. Istri saya itu bu. Jam 4 subuh pasti sudah bangun ngaji. Pasti sudah bangun. Tiap hari begitu. Itu yang membuat kadangkala kita berpikir. Kalau mau kawin lagi. Wah istri saya belum tentu saya dapat perempuan yang lebih mulia dari ini. Jadi kalau mau jaga suamimu. Bukan periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya. Masih ada yang dua di mobil. Kenapa kau tahu? Saya begitu. Bagaimana berjaga supaya suamimu tidak berkhianat? Hadir kau di hatinya. Hadir kamu di hatinya. Tidak mungkin kau bisa hadir di hatinya kalau kau kasar ngomong. Kalau kau datang suamimu lembut bicaranya. Kau hargai mertuamu. Kau muliakan ipar-iparmu. Tidak mungkin itu istrimu mengkhianatimu. Kenapa? Kamu bidadari dunia akhiratnya. Tapi kalau kasar. Ditelepon tidak pernah ada di rumah. Di mana kau? Kau banyak sekali tanya-tanyamu. Lagi jogging. Telepon lagi siang. Di mana? Lagi di mal. Telepon lagi sogi. Lagi yoga. Malam di salon. Kapan ada di rumah? Yang ketawa saya sedih sini. Masya Allah. Punya pasangan yang baik. Yang kedua. Punya anak yang soleh dan soleha. Percayalah Bapak Ibu. Ini nih nih. Calon jenasa semua kita Pak. Ini nih. Muka kita yang lembut. Bleaching. Apakah namanya itu? Glowing. Gigi di kawat. Ibu-ibu sekarang. Biar potong kuku ke salon. Apa itu potong kuku? Saya bilang. Apalagi saya lewatkan. Ada gambar kuku. Saya bilang sama-sama. Apa itu dek? Itu orang yang mau potong kuku. Dibayar itu. Sampai 250 ribu hanya untuk potong kuku. Apa itu saya potong kuku? Diulis aja. Potong kuku masuk lagi di salon. Apakah tidak lebih baik 250 ribu itu kuku kasih pembantumu? 250 ribu itu kuku masukkan ke masjid? 250 ribu itu kuku berdoa tolak balah? Maka punya anak yang soleh dan soleha, itulah hartamu. Biarkan suamimu nakal. Dia yang tanggung dosanya. Tapi kalau anakmu soleh dan soleha, dialah investasimu dunia akhirat. Percayalah. Kalau ibu-ibu meninggal, anak yang doakan kita. Bapak-bapak coba lihat kalau kita meninggal. Ada kawan kita di grup WhatsApp. Ada yang meninggal. Dia doakan. Tidak. Copy paste. Begitu malasnya dia doakan kita. Paling ditulis. Rip. Selesai. Dia mau doakan. Tidak. Dia blok kita punya nomor. Kenapa takut tiba-tiba ada masuk WhatsApp nomor kita yang masuk, Pak? Maka percayalah yang doakan kita anak. Tapi coba lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Lebih santun dan hormat kepada cowoknya daripada bapaknya. Pulang? Pulang periksa HP-nya anakmu. Siapa nama wallpapernya di situ? Siapa? Siapa foto? Saya lagi nguji di kampus. Adik-adik sekalian supaya kau tidak kerjasama nyontek, HP-mu simpan di sudut kanan meja. Saya jalan sambil periksa. Wih. Ada cewek. Foto cowoknya cakap betul. Saya lihat. Eh, tidak imbang. Cakap betul cowoknya. Jelek ceweknya. Saya tanya, Dek. Siapa ini? Liming Ho. Siapa ini? Artis Korea rupanya. Saya bilang dia kenal kau, Dek. Tidak. Pernah kau di WhatsApp? Tidak. Pernah kau dikirimi pulsa? Tidak. Pernah di miskol? Tidak. Ngapain kau simpan fotonya di situ? Ganti itu. Beleng-beleng ini. Fotonya bapakmu kau simpan di situ? Apa dia bilang? Tunggu dulu, Ustaz. Saya cari dulu fotonya bapakku. Sudah terhapus, Ustaz. Maukah kita punya anak seperti itu? Tidak kan? Kita berharap. Anak kita, kita keluar seorang ibu. Dia telpon. Mak, jilbabmu jangan terlalu sempit. Tidak enak. Mak, sudah mau masuk maghrib. Sebaiknya emak pulang. Itulah ibu yang kaya. Maka, bidunya Hasanah punya anak yang baik. Dan memulai anak yang soleh dan soleha. Bikita umat Islam. Ini adalah amalan. Kita tak syakuran. Kita tak semiaan. Kenapa kita bersyukur? Tidak semua orang dikasih anak. Ada orang sudah punya rumah mewah, mobil megah. Allah enggak kasih anak. Alhamdulillah. Allah kasih anak. Anak ini amanah. Didik dengan baik. Bagaimana cara mendidik anak? Satu. Lahir kasih nama yang baik. Nama yang baik bukan nama selebriti. Mau kau punya anakmu seperti mental selebriti. Kalau Ramadan dia berjilbab. Ramadan dia tobat nangis-nangis. Satu bulan kemudian. Eh, mau lagi telanjang depan TV. Mau punya anakmu nafik seperti itu. Anak yang baik. Nama-namanya. Nama-nama Islami. Nah, saya kasih kau nama Khumaira. Apa itu Khumaira? Ini gelarnya Aisyah dari Rasulullah Muhammad SAW. Saya mau kau seperti Aisyah. Satu, nama yang baik. Dua, berikan makanan halal. Maka istri yang baik, datang suamimu bawa nafkah, bawa amplop. Pertama kau ucapkan, Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua tanya, dari mana ini? Biasanya cuma 7 juta. Kok menjadi 8 juta? Dari mana sejutanya? Itu istri yang baik. Dia tanya kehalalannya. Kalau haram, jangan. Saya tidak mau terima yang haram. Bisa, Ibu? Bisa. Satu juta bisa. 50 juta? Ah, bengkok muka mu. Wah, sebentar aja. Yang ketiga, didik. Cara mendidik anak. Satu di antaranya, kasih teladan. Kasih keteladanan. Kalau Ibu mau punya anak yang santun ngomong, jangan bicara kasar depan anakmu. Kalau Ibu mau punya ahlak yang baik, tunjukkan ahlak yang baik. Supaya dia bisa teladan. Dan yang paling penting dalam mendidik anak, sholatnya. Bangunkan dia, bangunkan. Sudah bangunkan kalau pagi, nah, kok sholat subuh dulu. Biarkan dia terlambat sekolah, yang penting dia tidak tinggalkan sholatnya. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, di dunia khasana, punya anak yang soleh dan soleha. Ada orang biasa bilang, hebat betul anaknya itu, Ustaz. Kenapa hebat? Masih kelas 1 SD sudah pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya pintar bahasa Inggris? Banyak yang begitu. Masa banyak, Ustaz. Ibu ke Eropa, anak-anak semua di sana bahasa Inggris, Bu. Benar. Bujur, bujur, banar. Pasti. Pintar bahasa Korea, koko Korea, semua orang bahasa Korea di sana. Lalu anak yang baik itu, pandai ngaji, dihapal bacaan-bacaan sholat, ahlaknya mulia, tutur katanya santun. Itulah yang kita harapkan. Ya. Mendidik anak berikutnya, doakan. Doanya pendek. Allahumma rabbi habli minas-salihin. Tolong ibu-ibu ini, catat itu, lantunkan setiap saat untuk anak. Seperti anak kecil ini, kita usap kepalanya, Allahumma rabbi habli minas-salihin. Kita suap, Allahumma rabbi habli minas-salihin. Dia mau tidur, kita nyanyi, Allahumma rabbi habli minas-salihin. Tidak usah ceritakan dongeng. Namanya dongeng. Doakan. Besok-besok ditanya, apa sih mak? Itu hal Allahumma rabbi habli minas-salihin. Saya doakan kamu nak menjadi anak yang soleh dan soleh. Ada kemenakan saya, sudah masuk maghrib, masih main bola. Saya panggil, sudah minah, ayo, ayo, ayo. Ke masjid jamaah. Sedikit lagi om, saya tungguilah dia. Begitu asan maghrib, masih main bola. Terpaksa Ustaz Das saat masuk lapangan. Saya bisik telinganya. Allahumma rabbi habli minas-salihin. Langsung menangis. Heran semua orang lihat saya. Ih, hebatnya apa Ustaz? Dia cuma bisik kemana-kanya menangis. Dia tidak tahu. Telinganya saya bisik. Telinganya saya bisik tanganku di bawah menjepit. Artinya apa? Anak itu kalau salah, kasih hukuman. Supaya dia tahu salah. Tapi jangan lupa doakan. Kenapa? Hidayah datang dari Allah. Anak-anak juga, Bu. Kalau dia minta sesuatu, jangan langsung dikasih. Belikan saya, Anu Pak. Belikan saya sendal. Oke. Eh, bersihkan dulu kamar mandi, nak ya. Supaya apa? Dari kecil dia tahu, bahwa mendapat duit itu tidak gampang. Belikan saya, iPad, Pak. Oke, saya belikan kau iPad. Tapi bersihkan dulu pekerangan rumah. Bersihkan dulu pel semua itu. Supaya apa? Dibenaknya, bahwa dapat duit tidak gampang. Dan jangan malah melawan suami. Misalnya suami, dia batasi, belanjamu nak 10 ribu satu hari. Datang istrinya, apaan 10 ribu? Setengah mati kau cari duit cuma 10 ribu. Kasih 50 ribu. Nah, itu sudah kontradiksi. Nanti besok-besok anak marah, ada ibuku yang membela. Jangan bertengkar di depan anak karena perbedaan prinsip. Kamar. Jangan perlihatkan seolah-olah anak salah, ada ibunya yang membela atau ada bapaknya yang membela. Salah kasih hukuman. Percayalah, Bapak Ibu sekalian. Kekayaan kita dunia akhirat, anak. Rumah semewa ini, pasti ditinggal. Mobil sebanyak apapun, pasti ditinggal. Lalu siapa yang doakan kita ketika sudah masuk kubur? Anak. Ibu, Pak, saya merantau ke Kalimantan cari kerja. Ternyata di Kalimantan tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Saya balik lagi kampung saya. Saya jadi pegawai negeri. Ternyata bupati saya tidak senang sama saya. Akhirnya saya dinonjobkan. Ada pilihan? Ada. Pensiun dini. Selesai. Tapi Ibu masuk kubur? Ada pilihan? Ada pilihan? Tidak nyaman dikubur? Keluar lagi deh. Ibu keluar pakai. Apa itu? Pocong? Lari satu kampung. Wih, pocong. Ustaz dah saja di pocong. Di dunia menderita, masih ada pilihan. Tapi masuk di kubur, tidak ada pilihan. Kecuali, Ibu bapak meninggalkan anak yang soleh dan soleha. Dan salah satu ikhtiar kita umat Islam, punya acara akikahan seperti ini, tasmiahan seperti ini, bukan gagah-gagahan. Bukan pamer-pamer. Salah satu ikhtiar, mudah-mudahan anak kita, menjadi anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah. Hari ini, kita tasakuran. Tasakuran itu, bahasa Indonesia-nya, syukuran. Syukur itu ada dua cara. Pertama, syukur bilizan. Dengan mengucapkan, Alhamdulillahirabbilalamin. Yang kedua, tidak semua orang diberi rejeki, rumah yang indah seperti ini. Tidak semua. Maka salah satu cara bersyukurnya, kita undang orang, untuk datang di rumah, kita berbagi rejeki, berangkali anak yatim piatu, kita undang, panggil ustaz, datang di rumah ini, kita berdoa sama-sama, kasih makan selayaknya. Itu bagian dari, bersyukur kepada Allah SWT. Yang kedua, cara bersyukurnya, yaitu kita evaluasi diri. Cara evaluasi diri, sudah serapa banyak, Allah kasih saya nikmat ini, saya didih anak saya dengan baik. Allah kasih nikmat, berupa rumah seperti ini, pertanyaan, sudahkah rumah ini, membuat orang lain ikut senang. Maka Allah, kalau ibu-ibu ini kan, orang-orang berada, semua ini saya lihat. Kan? Orang kaya itu kan, kelihatan dari casingnya. Iya kan? Kelihatan dari casingnya. Parfumnya juga sudah ketahuan, orang kaya ini ya. Alhamdulillah. Jangan juga kau gosipi orang. Perempuan itu, penyakitnya itu kan gosip. Dia enggak ngomong, tapi mukanya dong. Baru masuk tamunya orang, dilihat. Apa? Dia enggak ngomong, tapi sinis mukanya. Apa sih? Jangan. bagi yang diberi rejeki, silakan syukuri. Allah kasih berlian, Allah kasih emas, silakan. Enggak apa-apa. Ada orang punya emas pak, saya pernah lihat ibu-ibu, emasnya banyak betul. Dikosipin sama orang, saya bilang, kenapa? Nah bukan emasmu dipakai. Mestinya kau berdoa, mudah-mudahan Allah, juga memberikan rejeki kepada kita. Dan juga yang diberi rejeki, jangan sombong. Dan sombong itu, satu di antara karakternya, menganggap remeh orang lain. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausia kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul fatiha. Kepada Rasulullah Muhammad SAW, hasiat dan keutamannya, kita tujukan kepada ananda yang kita akikah pada hari ini, Rania Queen Amirah Nur. Al-Fatiha. Bapakmu Manggabarani. Orang baru di Sulawesi Selatan, yang tidak kenal Pak Manggabarani. Maka jangan kau mempermalukan keluargamu, dengan menelantarkan istrimu. Harga diri kita suami, lihat istri. Kalau ada suami mewah hidupnya, istrinya berantakan di rumah kau, suami hina. Kita orang Bugis Makassar, lebih dulu memuliakan istri, kita rela pakai apakah ada ala kadarnya, yang penting istri tak senang. Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, mau tidak saya kasih handphone yang paling mahal? Mau Ibu? Pulsanya 10 juta, kuotanya unlimited. Mau Ibu? Tapi begitu saya kasih ke langsung ke tuli. Mau? Mana minta dia mau? Mana mako? Berarti yang mahal, bukan seluler, yang mahal bukan jaringan, tapi yang mahal adalah telinga, dan Allah kasih kita gratis. Tidak perlu dibayar. Hebatnya lagi ini telinga, tempatnya sangat cantik. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan, bagaimana seandainya daun telinga dibawa ketek? Halo? Ya puang, ada saja ini di rumah. Di mana kok? Di rumah saja ini puang. Makanya kita ucapkan, Alhamdulillahirrabbil. Ini ada kamera saya bawa. Ini mahal. Tapi apakah ini kamera mahal yang mahal? Bukan. Biar kita punya kamera seperti ini, harus tahu ilmunya. Di zoom in, zoom out, harus ditahu berapa kekuatan cahaya di dalam gedung ini, berapa kecepatan angin, harus ditahu semua itu. Tapi apakah ini kamera yang mahal? Bukan. Lalu apa yang mahal? Mata. Allah kasih kita gratis, dan hebatnya lagi ini mata, dia punya sensor pembeda. Dia bisa bedakan, mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan, mana istri, mana tetangga. Kenapa? Lain malam ini, eh ternyata Satpol PP. Masya Allah. Maka kita ucapkan, Alhamdulillahirrabbil. Alami. yang pertama, teruslah bersyukur. Yang kedua, nasihat buat pengantin. Yang pertama, luruskan niat. Pak Kisingi niat mundi. kalau kau menikah karena cantik, siap kau kecewa. Pasti, cantik ada batasnya. Tanya Pak General Yusuf Manggabarani, mana lebih cantik istrinya dulu, atau pengantin dengan sekarang? Kalau dia bilang sekarang, pasti karena takut. Switch sepentin, cantik. 25 tahun, cantik. 80 tahun, biar kau bawa ke salon mana, hilang cantiknya. Berarti, cantik ada batasnya. Yang kedua, cantik subjektif. Artinya apa? Cantik menurut Bapak, belum tentu cantik menurut saya. Tanya Mak, siapa yang tercantik di dunia? Pasti, saya bilang istriku, Mama nece. Nabi bilang, Bapak komplain, istri saya, urusanmu. Yang ku urus, istriku. Berarti cantik itu subjektif. Kalau Anda menikah hanya karena kecantikan, siap-siaplah kalian kecewa. Maka menikah, kata Allah, menurut yang kita baca tadi, lillahi ta'ala. Menikahlah engkau karena Allah semata. Dia kaya, belum tentu dia kaya sampai wafat. Dia keturunan baik-baik, jangan kau jadikan modal. Karena ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Siapa? Nuh alaihi salam. Ada orang bapaknya pengkhianat, tapi anaknya jadi Nabi, Ibrahim alaihi salam. Nikahilah dia, lillahi ta'ala. Semata-mata karena Allah. Kalau kau menikah, embel-embel yang lain, siap kau kecewa. Dia kaya, tiba-tiba bangkrut, hilang cintamu. Dia anak bangsawan, tiba-tiba mempermalukan, hilang cintamu. Tapi cintailah dia, pasanganmu, lillahi ta'ala. Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, suami istri punya kewajiban. Apa kewajiban istri? Ini selia, ini polisi juga istrinya. hati-hati Pak Edi Sabara. Kalau istrimu polwan, bisa kau nabikinkan surat penangkapan. Menghilangkan alat bukti. Satu nih pasal itu. Kau kasih rusak HP-mu, menghilangkan alat bukti. Ya. Saya lihat ini, Edi Sabara mengikuti bapaknya. Menikah juga dengan polwan. Ya. Satu. Apa kewajiban istri? Rumusnya ini, Dek. Bagus sekali namanya. Siti Khadijah. Istri Rasulullah SAW. Pertama, kalau mau kau jadi istri yang seleha, ini rumusnya. R-E-N-A-H. Renah. Itu misalnya kau ingat. Apa itu rena? R. Rama. Istri yang seleha, lembut tutur katanya. Jangan kau kasar di depan suamimu. Apa yang kau mau capai, kalau kau mulutmu kasar. Datang suamimu, lembut tutur katamu, meskipun kau marah. Datang suamimu cari nafkah, kau sambutlah dengan kalimat, yang sopan santun. Assalamualaikum, Kakandaku Arjunaku. Wah, senang itu. Nabi bilang Pak Edi, Waalaikumussalam, Adindaku Srikandiku. Nabi bilang istri, itu wa gagana suamiku hari ini. Langsung berarti jelek kemarin. Oh, jangan juga begitu ya. Puji. Tidak ada orang yang tidak senang dipuji. Maka mulutmu, keluarkan pujian kepada istri, pujian kepada suami. Itu perempuan paling senang dipuji. Meskipun dia tahu dibohongi. Ih, cantik mudik, makin cantik ke kuliah. Meskipun dia tahu kita hanya tipu, tapi dia senang. Kenapa? Pujian bagi seorang perempuan itu, adalah fitrahnya. Maka pujilah dia. Er, Rama. Tutur kata yang lembut. Apalagi kalau ada mertuamu. Apalagi kalau ada iparmu. Tutur katamu lembut. Meskipun kau bertengkar tadi malam, datang mertuamu, tunjukkan kau lembut tutur katamu. Tapi kalau kau kasar, datang mertua, pulang kampung ketemu mertua, eh, agak pali irubinimu. Apa pali itu istrimu nakasar sekali bicara. Maka dia akan kecewa. Tutur kata yang lembut. Jangan pertontonkan kata-kata yang kasar. Apa yang mau dicapai dengan kalimat yang kasar? Tidak ada. Salah satu kehebatan Rasulullah, sukses dalam dakwah, karena mulutnya santun sopan. Satu, Er, Rama. Dua, istri yang soleha, eh, apa itu? Elok. Dipandang menyenangkan hati. Kata Nabi, perempuan yang soleha itu, menyenangkan hati ketika dipandang, dan membuat suaminya betah di rumah. Itu saja rumusnya. Maka istri yang soleha itu, sepantas dan sewajarnya, berdandan untuk suaminya. Alhamdulillah, kuliah ibu-ibu sekarang cantik, ngasing. Masya Allah, cantik semua ini ibu-ibu. Penghuni surga ini. Tapi Nabi isikkan bapak-bapak, Nabi bilang itu jina, cantikkan mopi pengenting. Tapi coba kalau di rumah, Ustaz lahawla walakuta illa billah. Ada mitu timun di muka, di mata ana. Bedak hitam. Nonton mi. Makunya canggoreng. Nabi pegang remut, naik kakitnya di atas, menguap. Bagaimana suami tak? Tidak stres. Maka istri yang soleha, kalau mau datang suamimu, dandanlah. Dan dandananmu, jadi pahala. Hiasanmu, jadi pahala. Jadi kalau 10 menit, mau datang suami, dandanlah. Tapi yang sepantasnya, jangan juga berlebihan. Rambut dikunci dua, kiri kanan, satu di depan, pakai slope dalam rumah, pulang suami, tak astagfirullah, keserupan istriku. Berdandanlah sepantasnya. Jadi ibadah seorang istri, mau masuk kamar, sikat gigi. Pakai parfum. Pakai baju-baju yang senang suami lihat. Itu adalah ibadah. Kalau perlu pakai baju renang. Yang ketawa, serius ke ini. R, E, elok. N, nikmat. Istri yang soleha, pandai memasak kesenangan suaminya. Jadi adindaku Siti Khadija, tanya minanti mamaknya Pak Edi, masakan apa? Karena suka itu suamiku, ibu. Begitu dia marah, masakan kesenangan suamiku. Kalau tidak bisa, kau tiap hari, sekali sepekan. Tidak bisa sekali sepekan, sekali sebulan, setelah nu terima honorna. Whatsapp ini, Bang, jangkit makan di luar. Hari ini saya masak spesial kesenangan tak? Wah, itu laki-laki kalau dapat Whatsapp begitu, nak kasih lihat semua temannya di pos. Nak kasih lihat semua temannya di warkop. Lihat kotawa istriku. Eh, masakan kesenangan. Tapi perempuan sekarang Pak, lebih senang ngurus kuku, daripada belajar masak. Ibu-ibu dulu telaten bikin kopi. Padahal, dia beli dulu itu kopi di pasar. Sudah itu jadi kopi? Belum. Baru kau ada jemur. Sudah itu baru ada goreng. Jangan kau bayangkan goreng pakai kompor gas? Tidak. Pakai kayu? Maka tidak laku itu ibu-ibu dulu. Tidak ada namanya bleaching. Apakah namanya itu? Bleaching. Apakah yang kasih cilat-cilat muka? Tidak laku dulu di perempuan dulu. Yang nak urus bagaimana menyenangkan suaminya. Sudah itu nak masak, nak goreng. Jadikan kopinya? Tidak. Baru nak tumbuk. Makanya perempuan dulu kasih. Mateluk cicak itu dimana? Kasar tangannya di sini. Sudah minat tumbuk, jadikan kopinya? Belum. Baru lagi nak goreng. Nak tumbuk. Tapi sudah itu satu hari prosesnya bikin kopi. Tapi Alhamdulillah ibu-ibu dulu, bapak-bapak dulu, belum pergi turun kerja. Belum pergi cari nafkah, sudah ada kopi di mejanya suaminya. Dulu, dulu. Dulu. Sekarang tidak ada semua yang bikin kopi. Mana buktinya? Pagi-pagi sudah rame warkop. Aku bila lewat kau ini, semua suami yang tidak dibikinkan kopi sama istrinya. Maka dindaku meskipun kau kerja, tidak ada nilainya di sisi Allah tinggi pangkat jabatanmu, kalau kau tidak tahu mengurus suamimu. R.E. Elok, nikmat. Apalagi? A. Anggun. Anggun itu cerdas. Jadi, belajarlah. Terutama, belajar menolak rumah tangga. Baca dan baca. Belajar. Karena kalau kita bodoh ibu, nak kasih bodoh-bodoh ke suamita. Alasan rapat-rapat-rapat, ternyata pigi merapak. Jadi, harus cerdas. Harus pintar. Minimal untuk didi anak. Bayangkan kalau anak tak tanya, Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa Nabi bilang mamaknya? Karena bukan tahun kambing, nak. Minimal ibu ketika anaknya bertanya, dia bisa jelaskan. Kenapa disebut tahun gajah? Mamaknya bisa jelaskan. Siapa Nabi terakhir? Mamaknya bisa jawab. Pak, berapa? Mak, berapa anaknya Nabi? Bingung maki itu? Coba kalau aku tanya ke semua. Berapa anaknya Nabi? Duh? Duh? Salah. Berapa anaknya Nabi? Tujuh. Minimal bisa dijelaskan ke anak. Karena, proses pendidikan itu, lebih berat kepada istri, daripada suami. Kenapa? suami tugasnya cari nafkah, istri tugasnya mendidik anak. Jadi kalau ada anak tidak tahu ngaji, tidak tahu sholat, sudah gadis, tidak pakai jilbab, mamaknya dulu dicari di akhirat. Mana mamaknya ini? Mana mamaknya? Kenapa begini anakmu? Maka istri yang soleha, istri yang soleha, mendidik anaknya. Yang kelima, H. Apa itu? Hemat. Istri yang soleha, harus pandai mengelola keuangan keluarga. Berapa banyak suami, dipermalukan, di medsos, dihina, malu, dipecat dari jabatannya. Kenapa? Karena punya istri yang tidak mensyukuri penghasilan suami. Sebagai polisi suamimu, berapa gajinya polisi? Bisa dilihat, pangkak jabatannya bisa dilihat, bisa dilihat di medsos. Maka istri yang soleha, dia selalu ingatkan suaminya, Bang, jangan menghalalkan segala cara. Saya suamimu, berapapun kau dapat, yang penting kau selamat dan halal, saya ridah menerimanya. Yang malah kompori, apa kek, narkoba, sak-sat narkoba, tidak bisa kau belikan cincin. Apa kek, bisa dusikat di situ, di kantormu. Ah ini provokator. Jangan kau menjadi istri yang setepa. Kau tahu jitu setepa? Selera tinggi ekonomi pace. Ini jadi istri yang soleha. Banyak mau disampaikan, tapi waktu ringkas. Dua, nasihat buat Edi Sabara. Bapakmu Manggabarani, orang baru di Sulawesi Selatan, yang tidak kenal Pam Manggabarani. Maka jangan kau mempermalukan keluargamu, dengan menelantarkan istrimu. Harga diri kita suami, lihat istri. Kalau ada suami mewah hidupnya, istrinya berantakan di rumah kau, suami hina. Kita orang Bugis Makassar, lebih dulu memuliakan istri, kita rela pakai apakah ada ala kadarnya, yang penting istri tak senang. Cari orang Bugis Makassar, yang lebih dulu haji daripada istrinya. Jarang kita temukan. Romantisnya seorang lelaki Bugis, bukan di mulutnya. Maka kita orang Bugis Makassar, tidak kenal pantun. Aku lihat, ada bunga di taman. Bunga itu mulai mekar, enggak tahu orang Bugis begitu, orang Bugis Makassar, enggak. Nabi lanjut saja, besar ini anakmu dikasih, kami anakku. Enggak ada kita budaya pantun. Romantisnya seorang lelaki Bugis Makassar, adalah memperlakukan istrinya, bukan dari mulutnya yang romantis dan manis, tapi dari kelakuannya. Kalau besok-besok kau dapat istrimu ngomel, itu pitrahnya perempuan. Pandenahkan naseng ujiye. Memang begitu perempuan. Tapi jangan tong kita lewat. Jadi kalau ngomel, ngomel lah sepantasnya. Jangan dari pagi sampai malam. Ada tong itu kuliah rumah tangga, bertengkar, 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 ih hamil lagi. Sekarang itu tadi, itu mau saja bawa pulang oleh-oleh penghentin baru. R-E-N-A-H. Renah. Kalau ini mi kau lakukan, tak ada hulul janatib salam kata Nabi. Masuk maku sorga dari pintu mana kau suka. Nah sekarang nasihat buat Pak Ebi. Satu, kewajiban kita suami cari nafkah. Silakan kau cari nafkah apa saja, dengan catatan, halalan, toiban, wasian. Itu Quran katakan. Halal dulu nomor satu dek. Sudah itu, baik. Sudah itu banyak. Jangan banyak nomor satu. Kalau banyak nomor satu, maka biasanya kita pakai tiga H. Halal, haram, hantam. Tapi Alhamdulillah, saya bangga. Saya baca di medsos. menangkap gembong narkoba. Alhamdulillah ya. Pelihara terus itu dek. Pelihara terus itu. Jangan kau menghalalkan segala cara. Soal rejeki, purani dapat tentu puangnya. biar kau pakai segala ilmu dan jabatanmu. Kalau bukan rejekimu, tidak akan masuk ke rumahmu. Tapi kalau rejekimu, biar improvisasi sederhana saja. Datang itu. Allah sudah mengatur rejeki. Tiga rahasia. Allah tidak boleh kau campuri. Maka dia puangnya, teluruh, dena wadimu campuri. Kau tidak boleh urus ini tiga. Itu rahasia. Itu hak prorogatif saya. Apa? Satu. Jodoh. Ada orang pacaran lima tahun. Eh, tidak nikah-nikah. Begitu putus, baru satu bulan, ditangkap saat tol PP. Kasih menikah. Dua. Ajal. Ajal biar berapa uangmu, tidak bisa kau tunda kematianmu. Yang ketiga, rejeki. Itu rahasia Allah. Ada orang sama najual, sama teknik promosinya, berdekatan rukonya, sama harganya. Tapi kenapa ada ruko yang laris, ada yang tidak. Kenapa? Karena Allah yang tentukan itu rejeki. Jadi jangan menghalalkan segala cara. Yang kedua, kewajiban kita suami, mendidik istri. Kau ucapkanlah Pak Idy, Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak capek mendidik istri. Kenapa? Karena istri seorang poluan. Pasti ilmunya tinggi. Hati-hati mama kok. Yang pasti tinggi. Jadi tidak. Mendidiknya, Dek, kalau kita semua orang suami, pergi kik kerja, ingatkan sholat. Dek, sudah mengikir sholat? Terutama kalau pergi pengantin. Ingatkan sholat. Pergi kerja, Dek, sholat. Sudah sholat. Tapi bisa kita ingatkan istri tak tentang sholat, kalau kita juga sholat. Sembayang kok, sembayang kok. Nabi bilang istri tak, kau juga anda sembayang. Ya? Didik, sholat. Yang ketiga, percayalah adik-adik, bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Pasti. Pasti ada masalahnya. Kau pikir kaya, tidak ada masalahnya. Kalau kaya, tidak ada masalah. Tidak ada anak orang kaya yang cerai. Semua rumah tangga punya masalah. Kau pikir istrimu cantik, bukan masalah. Istri cantik, nah goda orang. Apalagi kalau suami jelek. Tambah masalah. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek, nah hina orang. Kita semalu jalan sama dia. Dulu sama kode, nanti di gedung kita ketemu. Sampai di gunung Keganojek itu, mana mah kau nak bilang, ini cerekat nak jadi kapal ini. Coba. Istri cantik masalah. Istri jelek masalah. Istri kaya masalah juga. Nah hina kau tuh. Maka, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Ini, yang cerama. Kau pikir tidak ada masalahku ibu. Bu, banyak masalah aku saya juga. Apa masalahku sekarang? Banyak janda-janda curhat. Ustaz baru meninggal suamiku. Adakah doa-doa penanan jiwa? Kau kasihi doa-doa penanan jiwa. Lama-lama nabi bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bukan imam, saya pencerama. Tidak ada orang, tidak ada masalah pak. Semua kita punya masalah. Maka ketika ada masalah, Tuhan tidak berkata, Kau jadi jenderal dulu Pak Idi. Kau jadi anggota DPR dulu. Kau kaya dulu. Kau jadi gubernur dulu. Tidak. Allah cuma minta dua resep. Ketika ada masalahmu hambaku, Istai'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Ini mi dua. Kalau kau sabar, baik sholatmu, kata Allah, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Jadi rumusnya sabar sholat. Yang ketiga, nasihat buat Adindaku ini. Jangan kau pernah takabur. Jangan kau pernah sombong. Tidak ada orang suka itu namanya orang sombong. Meremehkan orang. Saya tadi ambil pelajaran, kurang apa hebatnya Manggabarani, Yusuf Manggabarani. Jamannya, bisa menembak di atas motor. Tapi sekarang jalan pun susah. Iya toh. Bintang tiga pak. Pensiun Tommy. Jangan kau pernah takabur. Ketika kau punya jabatan, cintai keluargamu. Hormati keluarga istrimu. Makin kau rendah hati, makin nasuka kau orang. Biar rumahmu besar, mau kaya muka, enggak mau itu kau largamu datang ke rumahmu. Macingkang. Jangan kau sombong, meremehkan. Apa yang mau dicapai rumah mewah, enggak ada orang datang. Maka rendahkan hatimu. Seperti mutiara di dasar laut. Makin tinggi jabatanmu, makin kaya kau, makin rendah hati kau, makin kau hormati orang, makin namuliakan kau Allah. Tidak ada orang suka orang sombong. Mana buktinya? Bapak, Ibu tahu Pir'aun. Kurang apa itu Pir'aun? Menatap matanya saja saat itu, tidak ada orang berani. Hebatnya itu Pir'aun. Tapi karena dia sombong, Allah hinahkan dia. Mana buktinya hina? Sampai detik ini, tidak ada satupun manusia yang mau kasih nama anaknya Pir'aun. Padahal ada dalam Quran itu. Ada namanya dalam Quran. Tapi karena sombong, tidak ada orang bilang, kasih nama anakmu Pir'aun. Tidak ada, Pak. Itu karena kutukan Allah. Maka nasihatku yang terakhir, kepada dinda berdua, jangan kau takabur, jangan kau sombong, jangan kau remehkan orang. Makin rembah, rendah keluargamu, makin dia miskin, makin kau hormati, maka Allah yang angkat derajatmu. Kecil buat Allah, jadi kau general. Kecil buat Allah, jadi kau kapolri. Kecil buat Allah. Maka Allah cuma minta, perbaiki sholatmu, kamu sabar, hormati sesamamu manusia, saya yang angkat derajatmu. Makamah Mahmudah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, eh ada yang ku lupa. Terakhir, jangan gampang bilang cerai, talak. Biar bagaimana maramu, jangan kau bilang talak. Begitu kau bilang, saya talak kamu, jatuh talak satu. Biar lewat WhatsApp, biar lewat telpon, saya talak kamu, jatuh talak satu. Satu. Talak satu itu, masih boleh kik rukun, masih boleh kik campur. Misalnya itu, talak satu, kutalak kau, sekalian malam sama-sama rindu. Eh, ku lupa, jangan mau ku tadi, dengar itu tadi ku bicara. Itu hilap, masih bisa. Kalau satu kali. Kalau kau bilang, saya talak kamu, saya talak kamu, jatuh talak dua. Talak dua. Artinya, nanti, kita boleh, nikah lagi, bercampur, nikah ke ulang. Harus, harus ada nikah lagi. Saya talak kamu, saya talak kamu, harus nikah ulang. Harus ada saksi, mahar, hijab kabul, dinikah ulang. Itu talak dua. Kalau dia bilang, saya talak kamu, lima menit kemudian, dia bilang, saya talak tojenko, keluar rumahku, talak tojenko cilakah. Jatuh talak tiga. Itu talak tiga, harus dicerai dulu, baru dia nikah dengan laki-laki lain, menunggu dulu itu laki-laki lain, tiga bulan, tiga kali haid, namanya masa indah. Sudah itu, dia cerai dengan laki-laki tersebut, kita tunggu lagi tiga kali haid. Kenapa tiga kali haid? Untuk meyakinkan, bahwa rahimnya betul-betul bersih, tidak ada janin di dalamnya. Sudah itu, baru kita nikahi. Itu namanya talak tiga. Jadi jangan gampang bilang talak. Bagaimana kalau istriku bilang talak, Ustaz? Talaka 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 talaka. biar sampai di atas pantakna. Tidak sah. Kenapa? Hak talak ada pada suami. Nah cubik-cubik bisa di suami. Alhamdulillah. Kita ikut bahagia melihat kedua mempelai. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Mewakili keluarga. Saya mengajak kepada hadirin sekalian, mengirimkan suratul fatihah. Kepada Rasulullah Muhammad SAW, hasiat dan keutamanya, untuk kedua mempelai. Semoga Allah meridai acara ini, memberkahi pengantinnya, dan kemudian Allah berikan dia keturunan, soleh dan soleha. Ilah hadatin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.